Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Hari Anak Yatim di Gedung Bina Satria belum lama tadi. Peringatan Hari Anak Yatim pada 10 Muaram 1446 Hijriah kali ini diadiri Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin bersama wakilnya Wartono serta jajaran forkom pindah di lingkup Pemko Banjarbaru. Pada momentum peringatan Hari Anak Yatim 10 Muaram 1446 Hijriah, Aditya Mufti Arifin mengajak keluarga tingkatkan kepedulian dan kasih sayang untuk saling berbagi dengan sesama. Pemperdayaan Hari Anak Yatim, kami berharap ini bukan hanya seremonial, bukan hanya dilaksanakan di 10 Muaram, tetapi ini juga bisa dilaksanakan di sedang hari. Bisa harian kita saling berbagi, baik berbagi materi, berbagi dukungan, dan bagi kasih sayang terhadap anak-anak kita yang membutuhkan, yang hari ini mereka masih kekurangan. Kita berikan kasih sayang kita, perhatian kita, dan mudah-mudahan mereka semakin kuat, semakin semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik ke depannya. Kita berharap bahwa acara hari ini adalah seremonial, tetapi dilaksanakan di setiap hari, di keseharian kita semua. Jadi kalau hari ini, kita melalui program-program, jadi ada kegiatan, beasiswa, ada kegiatan, BRT Mandiri, Urbun Parmi, sekolah wanita, kita mencoba ini salah satu upaya kita merangkul. Jadi kalau mereka perlu kerjaan, mereka butuh sekolah, butuh keahlian, nah ini bisa bergabung bersama program-program tersebut. Tetap diayau, Pak ya? Tetap diayau. Sementara menurut Ketua Basnas Kota Banjarbaru, Hafidah, di momen peringatan Hari Anak Yatim tahun 2024, Basnas Kota Banjarbaru terus berkontribusi menyantuni anak yatim dengan total besaran santunan berjumlah 25 juta rupiah yang dibagikan untuk 680 orang penerima. Alhamdulillah, di hari Asura atau Sepuluh Maharam ini, Basnas juga partisipasi, kontribusi kepada pemerintah daerah berupa dana yang Alhamdulillah hari ini telah diserahkan oleh Bapak Wali Kota kepada anak-anak yatim yang sebanyak kurang lebih 600 sekian. Semoga apa yang kontribusi dari Basnas itu bermanfaat untuk anak-anak yatim tersebut. dan juga Bapak Wali Kota Banjarbaru, juga bersama para Majlis Taklim di Kota Banjarbaru. Insya Allah, siang nanti dilanjutkan dengan pembagian di Majlis Taklim, dan disana meninan hanggang dilanjutkan dengan Majlis Taklim yang ada di Kecamatan, Banjarbaru Utara dan juga Banjarbaru Selatan. Alhamdulillah semampu dengan keuangan yang ada di Basnas. Dari Basnas artinya tadi dijelaskan bahwa bukan hanya di pemerintah kota Banjarbaru saja, kita sinerginya juga di Majlis-Majlis Taklim lainnya. Hafidah berharap santunan yang diberikan untuk anak yatim kali ini tepat sasaran kepada penerimanya. di Banjarbaru.